Pesulap merah sekaligus konten kreator secara tiba-tiba dibawa ke rumah sakit pada Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023. Saat ini pesulap merah sedang melakukan pembuktian kesaktian dengan ida dayak yang disaksikan oleh Panglima Jilah. Pembuktian tersebut, diawali oleh pesulap merah dengan menyerang ida dayak ternyata, pesulap merah mengalami nyeri di perut dan di bagian mata. Sehingga harus diperiksakan ke rumah sakit. Ya insya Allah, sehat tapi ini mau ke dokter dulu bentar, ada jendolan dikit di mata, kata pesulap sembari meninggalkan pembuktian kesaktian. Pesulap merah B ini memutuskan untuk pulang sebelum acara selesai. Hal tersebut lantaran matanya terkena asap pada saat acara pembuktian sehingga dia memutuskan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Manager pesulap merah Feroi, membenarkan jika mereka segera berangkat ke rumah sakit. Hal tersebut demi memeriksa mata pesulap merah itu, karena adanya asap yang masuk secara tiba-tiba ke mata pesulap merah. Ini kami mau langsung ke RSPAD Gatot Subroto soalnya mata pesulap merah ada iritasi. Kayaknya gara-gara ada asap yang tadi di depan, makanya iritasi, ujar Roy. Kabar kurang menyenangkan kembali datang dari dunia pesulap tanah air. Pesulap merah dikabarkan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Pesulap merah ini diketahui dilarikan ke rumah sakit pada dini hari tadi, usai mengalami sakit perut usai adu kesaktian dengan ida dayak. Tak hanya itu saja, saat dilarikan ke rumah sakit, kondisi dari pesulap merah dikabarkan tengah kritis. Hal ini pun disampaikan oleh manajer pesulap merah. Ia betul tadi dini hari agak kritis. Dibawa ke rumah sakit Fatmawati, kata Riko. Dirangkum Liputan 6.com dari berbagai sumber, berikut ini beberapa fakta terkait pesulap merah yang tengah menjalani perawatan intensif karena kondisinya yang kritis saat dibawa ke rumah sakit. Kabar mengenai artis senior pesulap merah yang tengah menjalani perawatan intensif ini pun menjadi sorotan. Terlebih, dikutip Liputan 6.com dari kapanlagi.com, dalam pesan singkat yang beredar di ponsel awak media disebutkan jika pesulap merah mengalami sakit perut dan sesak nafas hingga harus dibawa ke rumah sakit. Mohon doanya lagi sesak nafas sekarang lagi mau dibawa ke rumah sakit, begitu isi pesan yang beredar pada awak media. Kabar ini juga turut dibenarkan oleh Riko selaku manajer dari pesulap merah. Meski membenarkan mengenai kabar jika pesulap tersebut menjalani perawatan intensif. Namun Riko menyebutkan jika ia belum mengetahui dengan pasti mengenai penyakitnya. Dirinya juga menyebutkan untuk menunggu penjelasan dari keluarga pesulap merah. Aku kurang tahu, kalau itu biar nanti pesulap merah yang jelaskan. Namun, Riko menyebutkan jika pesulap merah yang juga pernah berseteru dengan bus Syamsudin ini telah mendapat penanganan dokter. Sakitnya karena adanya pembuktian sekarang sudah ditangani dokter. Nanti biar pesulap merah saja yang infokan, saya takut salah bicara, ujarnya. Riko juga menyebutkan jika pesulap merah dilarikan ke rumah sakit saat dini hari, yakni sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Usai dibawa ke rumah sakit, sang pesulap merah tersebut pun langsung mendapatkan perawatan intensif. Pasalnya, pesulap merah dikabarkan tengah mengalami masa kritis. Pesulap merah memang pernah berseteru dengan Ida Dayak belakangan ini hingga pesulap merah meremehkan budaya suku Dayak. Bahkan tak tanggung-tanggung, pesulap merah belakangan kepincut dengan cewek cantik dari suku Dayak yang tak lain adalah ponakan Ida Dayak. Terungkap sosok keponakan ibu Ida Dayak dalam video viral TikTok. Profil Anastasia Linalolika yang merupakan seorang seleb gram dan seleb TikTok. Anastasia suku Dayak asli yang paras bikin pesulap merah jatuh hati. Memang pantas saja jika pesulap merah sampai kepincut dengan paras cantik Anastasia. Pasalnya untuk punya wajah awet muda, Anastasia rela jalani ritual menyakitkan. Anastasia selama ini dikenal sebagai gadis kenamaan di suku Dayak yang kecantikannya bikin laki-laki kepincut apalagi pesulap merah kecantikannya tak perlu diragukan lagi. Bagaimana tidak, di sepanjang kariernya, Anastasia telah suskes membuat para lelaki jatuh hati tak hanya dikenal cantik, Anastasia juga banyak dikagumi publik lantaran punya paras cantik jelita dan selalu awet muda. Seperti diketahui, pesulap merah dan Ida Dayak memang sempat terlibat masalah. Melansir grid, ide, keduanya diisukan sempat dekat dan menjalin hubungan asmara. Bahkan hubungan mereka berjalan cukup baik. Kendati begitu, keduanya masih belum ada kesempatan untuk bertemu disebabkan masalah Ida Dayak dan pesulap merah belum kelar.